Aktor bintang film Korea Parasite meninggal dunia pada tanggal 27 Desember tahun 2023. Kabar menginggalnya aktor tampan senior ini mengejutkan banyak pihak. Lei Sun Kyun ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya di sebuah jalan di distrik Sao Mboksau. Mendiang Lei Sun Kyun akan dimakamkan hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Jenazah Lei Sun Kyun akan dikebumikan di pemakaman keluarganya di Buanggul, Provinsi Jola Utara. Diketahui, Lei Sun Kyun sempat melakukan sesi wawancara dengan Cicago Nyos Magazine. Ini adalah wawancara terakhir Lei Sun Kyun itu pun dirilis setelah sang aktor tampan berpulang. Dan Maga Sen menyebut mereka melakukan wawancara dengan aktor Lei Sun Kyun pada 7 Oktober tahun 2023 di Amerika Serikat dengan Lewis Maga Sen Cicago. Lei Sun Kyun di tengah pembahasan soal karirnya, mengungkapkan rasa syukurnya karena telah melampau ekspektasi terliarnya. Lei Sun Kyun juga sempat tersenyum bicara pencapaian sebagai seorang aktor. Sebelum meninggal dunia, Lei Sun Kyun beberapa kali dituduh menggunakan narkoba di rumah A, 29 tahun. Seorang karyawan sebuah perusahaan hiburan, digannam dan didakwa serta diselidiki atas tuduhan ganja dan obat-obatan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Narkotika. Pemakaman Lei Sun Kyun digelar tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta teman. Lei menikah dengan aktris Jen Hye Ji di tahun 2009 dan dikaruniai dua orang anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.